Saudara ribuan warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengikuti Festival Makan Rawon di Alun-Alun Keraksan. Festival itu memecahkan rekor muri dengan jumlah nasi rawon terbanyak, yakni 5.000 lebih porsi. Festival Makan Rawon digelar di Alun-Alun Kota Keraksan, Kabupaten Probolinggo pada Rabu pagi. Festival ini melibatkan puluhan pelaku usaha kecil menengah hingga pengelola rumah makan. Mereka dilibatkan untuk menyediakan nasi rawon sebanyak-banyaknya. Festival ini dimanfaatkan oleh warga Kabupaten Probolinggo untuk makan rawon gratis sepuasnya. Total ada ribuan warga yang mengikuti Festival Makan Rawon. Karena memang tersebar info juga, kalau memang daging itu sekarang kayaknya hewan ternak itu bermasalah. Jadi memang seperti kata bapak tadi di sana, orang hajatan aja sampai gak berani pakai daging sapi ya. Sempat takut juga ya? Takut juga. Karena memang di desa-desa memang udah sampai luar ke daging itu murah banget samanya. Jadinya memang takut juga. Sekarang gimana? Udah gak terlalu ada kejelasan dari bapak tadi. Festival Makan Rawon masuk rekor muri dengan kategori nasi rawon terbanyak. Dari hasil penghitungan tim muri diketahui ada 5.236 porsi nasi rawon yang disediakan di stand. Festival Makan Rawon digelar oleh Polres Probolinggo untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-76.